iya aku gaguh terus, itu urusan saya urusan apa itu? pergi gak? nyupain rambut temen rusak gitu liat apa enggak? Roporam ripatmu ini rupakan lah dia gak mungkin gue balik, ayo dik, geretnya bosan dik ayo mas, ayo mas gue sadar tau gue serasa ngurusin sedal matanya nyawamu samad guys kawak, pocoknya kawak ayo mas ayo mas ayo mas, tinggalin mas ayo mas, tinggalin mas ayo mas ayo mas ayo mas kanan apa dia itu ayo mas 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 terus yang kedua enggak tahu kenapa tuh tiba-tiba janya dia Hai apa ngajakin saya sini daerah sini ya sebelum masuk ke hutan sini ya ya terus minta tolongnya minta tolong pulang 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 mungkin kalau ditutup rumahnya terus gimana terus sampai sampai gang-gang sini terus parkiran motor itu akan ketemu saya ketemu terus ya kita apa kita jalan lah ya ya sampai ini masih sadar sampai masuk ke sini masih sadar atau enggak masih ngak kalau di depan itu saya ingat kalau udah masuk tuh udah hilang hilang ingatan ya setengah sadar setengah enggak mungkin Mas lain kali hadis-hadi ya ini khusus sampean yang sering keluyuran malam ya sama temen-temen ya bilangin sama temen-temen bahwasannya sekarang lagi ada kasus seperti itu jangan sampai ada kalau ada yang minta tolong cewek khususnya dipastikan dulu pastikan dulu ya minta KTP lah atau apalah atau minta alamat identitas biar nganterinya kan ngikutin identitas itu ya Mas ya Oh jangan sampai temen-temen mengulangi kejadian ini lagi kemarin ceritain itu pagi-pagi dik ini kemarin kejadiannya sama kasusnya sama kemarin malam ya serius kejadian sama wanita yang sama jendelaan tadi tuh persis pelek sama tuh lagi apa namanya padu padu berantem-berantem ya lagi berantem sama suaminya katanya katanya lagi berantem sama suaminya dan ditinggal di tengah-tengah jalan yang kanan kirinya udah hutan karena saya dengar dari jauh sama teman-teman dengar dari jauh kita deketin takutnya ada apa-apa ada pemberkosaan atau apa terus deketin ternyata itu banyak ditinggal sama suaminya dan kita mau tolongin mau anterin awalnya kita mau anterin ke rumah orang tua orang tuanya enggak mau anu ah takut banyak takut katanya takut orang tuanya marah-marah dan enggak bisa menerima suaminya terus mau dan perin pulang rumahnya takut katanya takut dipukulin karena suaminya itu keras emosian nggak bisa kontrol ya ini kita inisiatif mau bawa ke itu ya penginapan ya penginapan mas penginapan tapi di jalan tiba-tiba Mas Putra itu ini namanya Mas Putra ya saya kemarin Mas Putra kan yang boncengin pas lagi di jalan kan masih itu tiba-tiba berubah jadi nenek-nenek dan Mas Putra langsung dibawa hilang dibawa pergi dan motornya ditinggal sampai nyusruk akhirnya kita ketemu pun Mas Putra itu sedang melakukan ritual penyembahan mau dijadikan tumbal Alhamdulillah kita sempat untuk menyelamatkan intinya untuk jenangan ya beritahulah teman-teman jenangan karena jenangan pasti anak muda sering nongkrong menemui kejadian yang sama seperti ini harus berhati-hati diwaspadai pertama-tama ya makasih banyak nih kasih dan selamat ini ya kalau kalau jenangan dari awal Hai apa dengerin apa kata kita sih itu jenangan enggak sampai ke dalam sini Mas cuma kan jenangan sudah terlanjur udah terlanjur mungkin ada bisikan-bisikan sedikit udah juga terlanjur nafsu tetap lah ya kalau kita melihat wanita yang melewes-melewes ya pastilah pastilah laki-laki pasti melirik itu udah wajib lah ada yang ngomelirik di apa mas itu pastilah saya tidak memungkiri cuma kita harus pilih nih kenapa wanita kalau kalau nangis yang ditutupin mulutnya kalau laki-laki yang ditutup matanya yang ditutup itu matanya tahu apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak mas jelasin mas karena itu adalah refleks gerakan ketulusan dari tubuh atau sinyal dari Gustavo bahwasannya dia itu tanpa disadari tapi menyadari bahwasannya dosa yang paling sering dilakukan pada dirinya sendiri contoh perempuan paling banyak dosa karena mulutnya laki-laki paling berdosa karena matanya yang tidak bisa menjaga pandangannya singa mantas singa mantas singa mantas yang semuanya kayak mas pur sekalipun satu dunia ini wanita sudah dinikahin nanti melihat kambing jadinya cantik karena karena akhirnya kita paling mahal di dunia ini yang paling bikin boros itu matanya apa kita bikin bangunan megah-megah ngapain kita kita sepetak pun buat tidur cukup iya kan tapi karena itu urusannya mata Alif masuk ke dalam kepala jadinya Alif Allah Alif turun ke dadah yang bercampur dengan Nur Muhammad Alif Ahmad dan Alif turun ke perut adalah Alif ada dalam lah itu perwakilan menurut saya kalau kita kita menggunakan pikiran hati apa nafsu kita tinggal pilih monggo akal sehat hati nurani hati nurani dan nafsu kok pegangnya itu kalau laki-laki menonjol itu ya jelas menonjol saya denger itu itu Alif Alif kalau berdiri itu monggo lah kita sering di uji di bagian mana terkadang yang indah-indah itu jebakan hati-hati terkadang yang indah-indah itu jebakan tadi indah dipandang tapi ujung-ujungnya jebakan tol terkadang yang belum apa yang buruk belum tentu itu buruk justru yang buruk itu kadang menyelamatkan ini tidak ada tak tidak ada yang tahu apa dibalik semua yang kita kita lakukan ini